Selamat siang mahasiswa kelas 3A di 4 akutansi dalam mata kuliah Sistem Informasi Management. Metode mengajar kali ini adalah Anda mendiskusikan slide, jadi saya tidak akan membahas slide lagi, kecuali kalau ada pertanyaan, kemudian Anda melihat video rekaman kuliah kelas sebelumnya, tadi pagi, mungkin waktunya tidak cukup, makanya saya bilang boleh di-skip-skip. Nah, jadi Anda dapat intinya, Anda bertanya berdasarkan 2 materi itu. Jadi pendekatannya adalah question and answer, saya tidak akan menjelaskan secara urut dari A sampai Z. Oke, kita mulai, siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah kita tutup. Ya sudah, ternyata banyak yang bertanya, bagus. Tunggu, ini ada yang chat, permisi mau kemana nih. Saya off cam karena sakit kepala, demam, kurap, kudis, uduh banyak banget penyakitnya. Sakit kepala, demam, kurap, kudis, jantung, diabetes, ya sudah. Gak apa-apa. Rahima boleh off kameranya ya. Nah, itu baru namanya etika gitu ya, kalau enggak, sebutkan gitu ya. Lilis, kenapa kameranya off? Gak ada kabar apa-apa. Ya. Ini bapak berdua sekarang. Oh, berdua. Kalau berdua, yang ini diperlukan enggak? Kalau berdua, yang lilist ini perlu apa enggak? Oh, iya, Pak. Satu device aja sama Ika yang ini dikeluarin. Ya, itu ditutup aja. Jadi saya enggak bingung melihatnya. Elias Nokuo. Mengapa kameranya jadi off cam? Elias? Siapa? Mengapa di off kameranya? Enggak siapa, Pak. Kita buka saja, biar kelihatan wajahnya yang... Nah, kan kelihatan tuh. Ada di mana sekarang Elias? Elias Rama? Iya, Pak. Oke. Umu? Masih banyak nih. Baktiar, solih. Yaudah, seperti tadi ya. Jadi kalau ada masalah, tulis. Boleh off kalau ada masalah. Kalau enggak, harus on semuanya. Oke, kita bahas pertanyaannya. Yang pertama adalah solih. Solih apa solihah? Saya enggak tahu ya. Solih aja ya. Pertama adalah... Baik, Pak. Apakah suaranya sudah masuk? Sudah, tapi ada noise-noise sedikit. Baik, Pak. Yang jadi pertanyaan saya, tadi kan di slide 61 itu disebutkan bahwa sistem informasi manajemen sesuai dengan gaya manajer. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika suatu sesuai manajemen itu dirubah atau berganti orang, kan otomatis gaya kepemimpinan atau dari cara pengambilan keputusannya sendiri kan itu bakal berubah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sistem informasi manajemennya itu harus dibangun dan disusun ulang? Atau seperti apa, Pak? Begitu, Pak, pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus dan penting buat orang akutansi. Orang akutansi adalah orang yang mengesahkan anggaran. Nah, begitu dia lihat anggaran, kenapa tiap tahun SIM harus dimodifikasi? Bukankah SIM-nya tahun lalu sudah bagus? Nah, dia lupa. Pertanyaan solih tadi. Berganti pemimpin akan berganti gaya manajemen. Oleh karena itu, SIM itu mungkin perlu diubah. Bahkan belum... Kenapa harus diubah? Kan Januari, Februari tahun ini sudah diubah. Kenapa bulan Oktober diubah lagi setahun dua kali? Nah, disitulah orang akutansi akan mengerti bahwa memang itu diperlukan karena gaya manajemennya berubah. Jadi, informasi yang dihasilkan tidak lagi sesuai dengan gaya manajemen pimpinan baru. Oleh karena itu, disediakan anggaran untuk mengubah. Bukan membuat yang baru, tapi memodifikasi yang lama. Jadi, lebih murah anggarannya. Tapi itu harus masuk dalam anggaran. Jangan dicoret. Karena kita nggak ngerti, kita coret. Tahun berapa bulan yang lalu sudah diubah. Waktu itu kan belum berganti pemimpinnya. Gitu, ya. Nah, jadi kita jadi paham. Jadi, nggak semua harus dicoret. Karena kalau Anda biarin, Anda coret anggaran itu, maka SIM yang ada tidak sesuai dengan gaya kepimpinan itu nggak akan dipakai. Makainya sedikit saja. Dengan kata lain, SIM tidak efektif. Ya, SIM tidak efektif. Begitu kira-kira. Pertanyaan, sorry. Terjawab atau tidak? Kalau belum, boleh bertanya lagi. Oke, bagus. Satu plus buat Soli. Muhammad Farrell. Baik, Pak. Di slide 56 disebutkan bahwa para pemimpin, organisasi, atau manajer dalam mengelola organisasi harus menggunakan sistem konseptual. Nah, Pak, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana jika ada owner yang memiliki banyak cabang, tapi cabang tersebut itu tuh terdiri dari berbagai bisnis gitu, Pak. Karena mungkin buat SIM untuk bisnis food and beverage itu A, dan untuk bisnis mungkin pakaian, konveksi itu B, dan untuk menyederhanakan hal tersebut agar terawasi oleh owner atau managernya itu bagaimana ya, Pak? Justru itu. Justru kalau itu namanya bisnis yang kompleks, rumit. Bisnis yang kompleks dan rumit itu salah satunya dilihat dari beragam-ragam jenis bisnis yang dilaksanakannya. Di cabang A, dia jual pakaian. Di cabang B, dia jual makanan. Di cabang C, dia jual apa lagi. tapi semuanya harus dikendalikan oleh owner yang sama atau dikendalikan oleh direktur yang sama. Nah, disitulah dia perlu bantuan SIM. Itu artinya kompleks. Gak akan ingat dia segalanya dengan detil. Jadi, jadi apa yang ada di cabang itu, ingat, informasi adalah sesuatu yang mewakili kenyataan. Representasi dari kenyataan. Ya kan? Anda lihat video saya di sini, berarti saya benar-benar hadir di sini. Kan begitu? Bukan robot ini. Kamu ada di situ, Varel. Ya, kamu benar-benar hadir di situ. Kalau foto kamu yang hadir, gak mungkin dong kamu bisa berbicara. Jadi, jadi informasi itu mewakili kenyataan. Representatif dari fakta. Makanya, di definisi-definisi di buku Laudan juga ada. Informasi itu adalah sesuatu yang diolah dari fakta. Gitu ya? Nah, fakta-fakta itu tersebar luas. Karena dia punya cabang yang besar, punya cabang perusahaan besar. Gak akan bisa dikontrol oleh pimpinan siapapun. Kecuali, mereka membangun sistem konseptual, yaitu sistem informasi manajibat. Jadi, salah satunya adalah membangun informasi manajemen. Nah, inilah bedanya. Informasi itu banyak. Orang sering mengatakan bahwa kita hidup di dunia overload. Information overload. Ya, betul. Di Google, di YouTube, wah, banyak sekali. Di internet itu banyak sekali. Tapi informasi yang spesifik, sesuai dengan bisnis yang kita jalankan, sesuai dengan yang kita butuhkan, itu jarang. Tidak banyak. Nah, oleh karena itulah perusahaan halus membangun SIM. Di dalam SIM itu akan dibuat informasi dari cabang Sumedang, yang menjual pakaian. Secara detil ada di situ. Pakaian apa yang dijual, berapa harganya, berapa penjualan tiap hari, diupdate terus. Pakai internet. Ya, jaringan. Informasi mengenai cabang yang ada di Jakarta, yang jual makanan. Ada. Semua lengkap. Itulah kegunaannya SIM. Jadi, begitu ada problem, pimpinan perlu data-data yang spesifik, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, itu ada di SIM. Kalau nyari di Google, belum tentu sesuai. Makanya, orang sering bilang bahwa, di internet segala macam ada. Saya nggak setuju itu. Sebagian besar ada, iya mungkin. Sebagian ada, iya. Satu contoh lain, ya. Contoh lain bahwa, internet itu, tidak selalu memenuhi syarat. Makanya, kita harus buat SIM sendiri. Waktu saya mengajar training, seminggu yang lalu. Saya mengajar, materi baru sebenarnya. Digital Radio Link. Itu bagian dari, telekomunikasi radio. Saya cari di Google, tidak ada bukunya. Ada artikel, beberapa artikel pendek, tentang Radio Link. Tidak cukup. Tidak bisa dipakai untuk mengajar. Saya cari di YouTube, ada. Ada kira-kira 20 video, tentang Radio Link. Tapi kebanyakan, cerita soal masang alat. Bagaimana piringan dipasang, tiang itu dipasang. Tapi mengenai konsep, tentang Radio Link, tahap-tahap implementasi, sistem Radio Link, hanya satu video yang saya dapat. itu pun terlalu singkat. Tidak detail. Mana kata orang, bahwa internet itu, semua data ada. Tidak ada. Justru saya dapat informasinya, dari buku. Buku tentang Radio Link. Buku tentang, basic radio telekomunikasi. Memang dari internet juga, tapi itu tidak sembarang, bisa di-download. Jadi harus, dari channel-channel tertentu, lah saya dapat buku itu. Nah, itulah yang menolong saya. Jadi saya pelajari, begadang-begadang, tidurnya jam 2, jam 3 malam. Sehingga saya mengajar, para engineer itu, mereka gak tahu, bahwa saya sebenarnya, awalnya gak menguasai. Tapi dengan cepat, saya kuasai. Jadi orang mengatakan bahwa, segala-galah ada di Google. Segala-galah ada di internet. Enggak. Mungkin kulit-kulitnya ya. Definisi-definisi. Tapi, apa yang saya butuhkan, agak dalam dikit. Sebenarnya, gak dalam-dalam banget lah. Level beginner intermediate aja. Gak ketemu. Nah, demikian juga dengan pemimpin-pemimpin perusahaan. Mereka butuh informasi tentang bisnis mereka. Mereka gak bisa cari di internet. Secara spesifik. Makanya mereka harus bangun SIN. Nah, di dalam SIN, ada bermacam-macam informasi tentang bisnis A, bisnis B, yang Anda bilang tadi berbeda-beda. Gak apa-apa, justru di situlah. Kelebihan SIN. Masukkan semua datanya. Nanti ada software-nya, nanti diolah pakai software-nya masing-masing. Sehingga akhirnya informasinya. Jadi informasi atau data, kalau diolah pakai software, dia akan semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Begitu, Farel. Ada terjawab? Kalau enggak, Anda boleh bertanya lagi. Sudah cukup terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Bagus. Selamat, Farel. Satu plus. Kalau pertanyaannya bagus, saya kasih dua plus. Farel kayaknya bagus pertanyaannya. Saya kasih dua plus, Dan. Oke. Berikutnya adalah Adi. Iya, Pak. Saya izin bertanya. Masih bersambung sama yang Farel tadi, Pak. Di PPP itu dijelaskan bahwa sistem fisik bisa dikenalikan dengan sistem konseptual. Dengan begitu, apakah sistem fisik dan sistem konseptual ini merupakan satu kesatuan atau mereka bisa berjalan sendiri-sendiri, Pak? Cukup, Pak. Oke. Berti Adi Susanti. Sistem fisik dengan sistem konseptual itu jalan sendiri atau gimana? Nah, gitu. Contoh sistem fisik dulu. Berti jualan pisang goreng. Nah, buka warung pisang goreng. Apa yang harus dimiliki secara fisik? Warung. Lalu penggorengan. Namanya ke pisang gorengan. Kompor gas. Terus bahan bakunya adalah pisang. Dan bahan-bahan lain. Itu namanya fisik. Terus ada sistem fisiknya nggak? Nggak. Kalau nggak berarti nggak tumpuk-tumpuk aja di situ. Nggak perlu disimpan, nggak perlu dijaga. Besok udah hilang barangnya. Maka, Berti membangun sistem fisik. Pisang disimpan di gudang. Di belakangnya ada gudangnya. Gudangnya dikunci. Yang boleh membuka kunci ini adalah si tiara. Karena tiara adalah pembantu di situ. Bukan tiara yang ini. Tiara yang jual pisang goreng itu. Terus kalau malam, ada sapam yang menjaganya. Jadi, Berti ikut hiuran. Biar dijaga sapam. Itu artinya Berti membangun sistem. Terus ada tata cara menggunakan pisang. Tata cara untuk masak pakai resep. Artinya, Berti membangun sistem fisik. Ada SOP-nya dan sebagainya. Itu sih. Itu dapet sistem fisik. Nah. Nah, terus tiara, Berti pulang. Pulang, yang masak tiara. Berti nggak pernah tahu apa yang dikerjakan tiara. Apakah dia masak pisang goreng sesuai dengan resep? Atau suka-sukanya? Apakah pisang goreng benar-benar laku seratus potong atau cuma lima puluh potong? Nggak pernah tahu. Itu artinya, Berti membangun sistem fisik tapi nggak ada hubungannya dengan sistem konseptual. Nggak ada sistem konseptualnya. Nggak tahu sama sekali. Apa yang terjadi? Ya dibohongin aja dengan tiara. Penjualan lima puluh, padahal seratus. Nanti lama-lama ketahuan juga. Pas dihitung-hitung baru ketahuan. Tapi udah telat. Nah, itulah satu contoh. Bahwa setiap kegiatan organisasi, termasuk jual pisang goreng yang sederhana itu, perlu sistem fisik. Tapi belum tentu mereka melengkapi dengan sistem konseptual. Nah, akhirnya Berti berpikir, berartis, tiara harus mencatat setiap yang laku. Dibuatlah buku, pembukuan. Setiap barang yang laku dicatat di situ. Nah, kemudian setiap ada pemesanan pisang, bahan baku pisang, ada buktinya. Terus yang membayarnya tiara dari rumah, bayar pakai ATM. Berarti tiara membangun sistem konseptual. Namanya sistem akutansi. Barulah bergabung kedua sistem itu. Jadi sistem fisik dengan sistem konseptual bergabung. Baru terkendali sistem fisiknya. Tiara mau diem-diem nyuri pisang ketahuan. Nggak harus nyatet. Gitu. Terus berarti ngitung. Kalau beli pisang mentah sekian, ada software-nya dia ngitung pakai laptopnya di rumah, maka harus bisa menghasilkan 100 potong. Pas dia lihat secara fisik, dia lihat sekali-sekali, pisangnya habis, tapi penjualannya 50. Itu berarti ada ketidakcocokan. Dievaluasi. Ternyata tiara bermain. Yaudah dipecat. Itu satu contoh. Sederhana banget. Bagaimana sistem konseptual digunakan bersama-sama dengan sistem fisik. Berarti? Kuliah ini kan fisik. Anda tuh fisik. Saya fisik. Gedung fisik. Tapi ada sistem konseptualnya. Absen. Nah, itu Anda harus absen. Kalau Anda nggak ngisi absen, bagaimana tahu? Pimpinan Polban, Bu Neneng, bahwa Anda hadir. Dari mana tahu? Kalau saya tahu, saya bisa lihat. Saya lihat secara fisik. Oh, ada Rahimah. Oh, ada Kenisa. Fura. Furanisita Yokohama. Ada semua kelihatan. Bu Neneng kan nggak lihat. Pak Kajur kita juga nggak lihat. Dan dari mana dia tahu kulean ini terjadi. Makanya diwajibkan ikut absen online. Nanti saya tutup dengan membuat BAP online. Nah, itu sistem konseptual. Lalu, bagaimana kalau saya berbohong, Anda berbohong, tukang masak, pisang goreng, itu soal lain. Semua bisa dibohongin kalau mau. Makanya, sistem itu bisa dibohongin. Makanya, sistem itu harus dievaluasi. Ya. Supaya kelemahan-kelemahan segala macam bisa teratasi. Oke. Berarti terjawab pertanyaannya? Terjawab, Bapak. Terima kasih. Oke. Jadi, soal bohong, bohong soal lain. Makanya pakai perjanjian. Kalau tukang pisang goreng yang masak yang tadi tiara tadi dibayar gitu, digaji. Kalau kamu berbohong, kamu dipecat. Nah, itu. ada kayak gitu-gitu. Nah, mahasiswa juga kalau berbohong mau masukkan ijazah, dipecat. Diberhentikan dari mahasiswa Polban. Karena ada aturannya, Anda masuk Polban itu ada perjanjian yang boleh, yang nggak boleh, tanda-tanda tangan. Itu untuk mencegah resiko kebohongan. Ujian atas nama Tiara Ivanka. Padahal yang datang inem. Inem Ivanka. Kebetulan wajahnya mirip. Boleh nggak? Kalau berani, boleh. Coba aja. Nggak ada dosen yang tahu Tiara Ivanka dengan inem kan mirip. Tapi kalau ketahuan, langsung dipecat. Gitu. Jadi akhirnya kebohongan-kebohongan itu sedikit lah sebenarnya. Itulah manajemen gitu. Makanya manajemen selalu ada kata-kata controlling gitu. Oke. Berikutnya Rahima Safira. Silahkan. Suara saya terdengar, Pak. Iya. Kalau tidak salah, di slide 71 tadi, Bapak menjelaskan empat tipu model. Lalu Bapak bilang, SIM itu biasanya menggunakan model grafik. Nah, di bawah itu kan ada di bawah slide-nya itu ada model grafik dari konsep EOKI ya, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah EOKI itu selalu ada di sejajar dengan sumbu Y positif dan apakah biaya total itu selalu grafiknya itu selalu telurus atau bagaimanapun. Hal ini kurang mengerti dengan grafiknya. Tadi soalnya nih video kelas B, Bapak langsung menjelaskan ke dokumen voucher. Terima kasih, Pak. Itu kan contoh aja. Jadi gini, gini. Ini saya tampilkan sini ya. Jadi yang namanya model, itu ada macam-macam model. Umumnya ada empat bentuk model. Model fisik. Misalnya gini, Rahima mau buat rumah. Terus Rahima bilang, tolong dibuat model fisiknya. Jadi rumah-rumahan, maket namanya. Maket. Buat maketnya biar saya bisa membayangkan rumah yang saya inginkan nanti Anda buat seperti apa. Nah, maka dibuatlah maket. Itu model fisik namanya. Habibie melapor, saya akan buat pesawat terbang, bla bla bla. Coba buat model fisiknya. Jadi artinya dia meniru dari yang asli tapi skala kecil. Di akutansi enggak? Enggak dipakai itu. Kita enggak ada model fisik di akutansi, kan enggak ada. Akutansi itu sendiri kan sistem konseptual. Jadi kita enggak pakai itu. Model naratif. Nah, jadi sesuatu itu dijelasin dengan kata-kata. Furani Sita Yokohama. Dia baru pulang dari Tokyo. Itu dia ceritakan. Tokyo adalah kota besar. Kalau malam hari penuh dengan lampu-lampu. Bagus lampunya. Ada warna merah, biru. Itu dia menjelaskan model dalam bentuk naratif. Kita yang enggak pernah melihat Tokyo membayangkan kekalimat dia. Biasanya sastrawan itu pandai sekali memodelkan suatu kejadian, suatu tempat, suatu peristiwa dalam bentuk kalimat. Itulah sebabnya Anda tergila-gila dengan novel. Kenisa itu penggemar novel berat tuh. Kambing jantan. Nah, baru ulang-ulang dia baca. Kadang-kadang dia ketawa sendiri. Nah, itu dia mau membaca model naratif. Enggak semua orang bisa buat itu. Nah, di akutansi dipakai juga. Jadi selain dokumen flowchart, DFD, nanti ada penjelasannya gitu. Itu dipakai. Model matematik. Nah, model matematik enggak dipakai dalam akutansi. Nah, salah satu bentuk model matematik adalah EOQ, Economic Order Quantity. Kalau kita mau mesen barang yang paling murah itu jumlahnya berapa? Makin banyak kita pesen barang, makin murah karena dapat trade-trade diskon namanya. Diskon potongan dagang namanya. Kalau ini mungkin dipakai juga di akutansi ya. Tapi perhitungan inventory ya. Banyak sekali pemodalan matematik. Salah satu yang saya jelaskan di video. Orang belum pernah ke bulan, tapi orang tahu jarak bumi ke bulan. 1,2 juta 730 kilometer. Begitu mereka jalan, berbeda dikit. 1,200 ribu 7 sekian, beda dikit gitu. Kok bisa tahu? Padahal enggak ada yang bisa pergi ke bulan waktu itu. Karena mereka pakai matematik. Jadi melihat jarak bumi bulan, jarak cahaya, segala macam lah. Itu ada ilmu astronomi. Saya enggak tahu juga cara ngitungnya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kita bisa melihat sesuatu tanpa, tanpa, kita bisa melihat sesuatu secara konseptual. Tidak secara fisik. Nah itulah yang dipakai pada kedokteran nuklir yang kemarin saya minggu, dua minggu yang lalu. Jadi badan saya itu dinuklir, sehingga jantung saya bisa kelihatan tanpa dibedah, tanpa disentuh jantungnya. Nah itu sistem konseptual yang lain lagi tuh. Itu pemodelan grafik masuknya itu, bukan matematik. Dari dengan adanya radiasi dipantulkan, kemudian diubah oleh komputer, jadilah bentuk jantung. Saat ini, kelihatan. Saat ini sumbatannya warna merah, segini. Ya, canggih sekarang teknologinya. Itu masuk ke grafik. Nah model grafik inilah yang banyak dipakai dalam akutansi. Model grafik dibagi-bagi lagi. Ada image processing, yang itu image processing namanya. Jadi pantulan gelombang dijadikan gambar, itu enggak dipakai di akutansi. Itu yang di nuklir jantung. Satelit, mengeluarkan image processing. Jadi dari satelit bisa kelihatan, mana laut yang banyak ikan, mana yang enggak. Mana tanah yang banyak kandungan batu bara, mana yang enggak. Itu kan dipakai oleh perusahaan tamak. Kita model grafik itu adalah grafik sederhana. Nah inilah dia grafik sederhana. Dokumen flowchart, DFD, itu yang kita pakai. Untuk menggambarkan sistem informasi akutansi, informasi manajemen yang abstrak. Sehingga terlihat. Gambar ini memperlihatkan sesuatu yang tidak terlihat. Gitu maksudnya Rahimah ya. Jadi pertanyaan Rahimah tadi apa? Terjawab belum? Baik Pak, terjawab. Jadi itu hanya contoh dari model matematika ya. Saya kasihnya sederhana saja yang nyambung ke akutansi. Nanti kalau saya pakai sinas-kosinas, diferensial cacing tiga kan enggak bisa dijelaskan dengan akutansi. Kecuali Ciara Ivanka aja yang ngerti itu. Cacing diferensial gimana? Kamu ngerti kan? Itu orang-orang teknik yang tahu kayak gitu. Jadi orang teknik itu dia lebih kuat matematik. Jadi dia lebih cocok pemodelan matematik. Kalau menggambarkan sesuatu yang kompleks. Tapi kalau sesuatu yang sederhana, enggak usah buat model. Misalnya Anda ingin melihat burung di kebun minatang pergi aja. Kebun minatang melihat secara fisika. Itu burung kakak tua. Tapi coba kalau Anda ingin melihat, burung di jaman dinosaurus. Nah, pasti Anda buat pemodelan. Dari tulang-tulang yang sudah membatu, digambarkan. Nah, itu saya lihat di Sangiran. Di Solo, Sangiran. Dari batu-batu yang sepotong-sepotong, disusun-susun, jadilah bentuk manusia purba 40 juta tahun yang lalu seperti ini. Itu pemodelan juga. Karena sesuatu yang enggak kelihatan, dibuat kelihatan. Itu pemodelan. oke. Tiara Ivanka. Pakai bahasa Inggris nanya. Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Inggris. Udah, bahasa Sunda. Indonesia aja, Pak. Yaudah, apa pertanyaannya? Ini, Pak. Izin pertanyaan. Tadi itu di swipe ada ya manajemen informasi. Alaman berapa? Lupa. Yaudah, terus? Ya, Pak. Di situ itu ada kan dari data mental, lalu diproses dan menghasilkan suatu informasi yang berguna. Dan ada juga informasi yang tidak berguna. Nah, ini bagaimana, Pak, cara mengkategorikan kedua informasi tersebut. Lalu di slide tersebut juga, informasi yang tidak berguna itu akan dibuang. Nah, maksud dibuang itu tuh akan dihapus di sistemnya atau disimpan secara terpisah di database lain atau seperti apa, Pak. Terima kasih. Kalau yang tidak berguna perlu enggak disimpan. Pagi-pagi kita suka buang yang enggak berguna. Kenapa ini yang enggak berguna disimpan-simpan? Jadi yang enggak berguna itu artinya dihapus. Buang aja dari sistem. Apa nih simpan-simpan? Ya. Kiar ini kayaknya orangnya efisien banget ya. Yang enggak berguna pun pengen disimpan. Kalau cowok tak berguna lagi putuskan saja cari yang baru ya, Ivanka ya. Apa nih ingat-ingat? Nah, jadi yang disimpan itu adalah yang berguna saja. Karena yang berguna itulah yang bisa meningkatkan daya saing perusahaan. Membuat manager jadi bagus membuat keputusan. Membuat manager jadi efektif, maksimal, menjalankan fungsi manajemen. Baru minta apa yang enggak berguna diwisimpan, simpan disim. Buang aja. Terus bagaimana memilah-milahnya? Nah. Ya ada software-nya, ada rumusnya. Itu udah teknis ya. Jadi nanti misalnya ya ada ada software-nya lah. jadi misalnya kita perlu informasi apa misalnya informasi barang apa yang harus dipesan kembali. Saya kasih contoh. Jadi ada satu supermarket dia menjual 10 ribu jenis barang. Tidak mungkin kita ingat setiap barang kapan harus dipesan kembali. Karena setiap barang beda-beda tingkat penjualannya. Beda-beda juga lamanya memesan. Ada yang 2 jam langsung datang kalau dipesan. Ada yang 2 hari baru datang. Maka kita buat software. Si software akan mengambil data dari data penjualan. Dia hitung. Nah di software itu nanti kita masukkan data-data kalau namanya data fix ya. Data fix. Misalnya jumlah rata-rata penjualan. Masukkan. nanti kita hitung di order point yang ketemu. Nah software tinggal milih mana barang yang sudah mendekati order point langsung dimasukkan ke laporan. Nanti tinggal di print di klik menunya keluar laporannya. Nah dari laporan itulah manajer akan memesan barang-barang tersebut tiap hari. Sehingga tidak terjadi kehabisan barang. Kehabisan barang sangat merugikan. Karena orang mau membeli berarti orang mau ngasih keuntungan. Kita tolak karena barangnya nggak ada. Jadi itulah caranya memilah-milahnya. Jadi ada software-nya lah. Itulah gampang. Ada database-nya dipilah-pilah lagi datanya dalam untuk file master, file transaksi, dan macam-macam lah. gitu Tiara ya. Terjawab nggak Tiara? Baik Pak, terima kasih. Tapi Pak, apakah ada kemungkinan mungkin untuk sekarang informasi itu tidak berguna, tapi untuk besok atau lusa informasi itu bisa berguna gitu Pak? Itu sama aja dengan analoginya begini. Kamu putuskan si Uyeb karena sudah tidak berguna lagi buat kamu. Karena dia suka nyakiti nanti kamu. Apakah nanti sudah kamu putuskan? Nanti lama-lama dia jadi berguna lagi buat kamu. Jarang kan jadi gitu. Putus, sambung, putus, sambung itu jarang. Kalau dia putus, yaudah. Cari yang lain berarti nggak cocok gitu kan. Jadi informasi yang tidak berguna, mungkin saja bisa berguna, tapi kemungkinan kecil buang aja. Kan informasi banyak. Penjualan tiap hari terjadi. Dari penjualan yang terjadi tiap hari kan bisa diperoleh informasi-informasi penting. Tentang barang A, barang B, belum informasi tentang keadaan perkembangan ekonomi, informasi pasar, tentang kemauan konsumen terhadap barang-barang tertentu saat ini. Jadi kalau orang bisnis, lebih banyak berpikir saat ini dan akan datang. Gitu Tiara. Tiara yang mereka berpikir masa lalu. Yang berpikir masa lalu itu sejarawan, ahli sejarah. Itu baru mikirin masa lalu. Gimana kehidupan bangsa Rumawi 2000 tahun yang lalu? Orang-orang bisnis nggak ada mikir-mikir gitu. Dia mikirnya sekarang dan akan datang. Akannya di bisnis yang namanya future. perencanaan, perkiraan akan datang, forecasting-nya itu. Nggak ada perkiraan yang lalu, nggak ada. Gitu ya Tiara ya. Mana Tiara ya udah menghilang ya. Baik Pak, terima kasih. Kenisha Jaira. Iya Pak. izin bertanya Pak. Tadi itu ada materi tentang permodellan sistem. Apa tantangan utama dalam permodellan sistem dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Permodellan sistem. Tantangan utama adalah ini ya, tantangannya adalah sulit atau tidak. Ya sulit membuat diagramnya. Dokumen flowchartnya tidak pas dengan kenyataan gitu. Ya seperti dalam ujian. Dalam ujian saya pernah ngajar sistem formasi akutansi 2. Lalu saya buat soal. gambarkanlah dokumen flowchart dari sistem informasi atau sistem akutansi persediaan. Banyak yang salah menggambarkannya. Karena dia tidak mengal. Jadi untuk bisa menggambarkan sistem persediaan dengan benar kita harus tahu sistem persediaan itu seperti apa. Kita harus tahu kegiatannya. Harus tahu proses-prosesnya. Banyak yang lupa. gak hafal prosesnya. Jadi gambarnya ada yang ketinggalan. Kalau yang ketinggalan itu penting misalnya lapor-laporan pesanan tapi data pesanannya gak dimasukkan. Itu kan penting. Bagaimana membuat laporan kalau gak ada kegiatan memasukkan data pesanan. Itu gak bisa. Itu kesalahan fatal. Jadi banyak yang itu ketantangannya. Jadi kita harus tahu dulu proses bisnis kegiatan bisnis dari apa yang akan kita gambarkan. Mengerti dulu. Nah setelah mengerti alurnya gimana. Setelah ini kemana. Setelah ini apalagi kegiatannya. Setelah ini apalagi kegiatannya. Itu namanya alur logika dari bisnis tersebut. Itu yang sulit dipahami. Terutama bagi Anda yang gak pernah kerja di perusahaan hanya dari buku-buku aja. Menghapal. Begitu dirubah sedikit bingung. Kalau gambarnya sendiri Anda kenal itu ya. Ini manual. Ini laporan. Kertas. Nah ini software ya. Kalau kotak begini software. Ini menyusunnya. Karena data flow diagram itu sebenarnya gambar yang menunjukkan urut-urutan kegiatan detail secara logika. Secara logis dari suatu sistem. Nah itu dia jawabannya. Terjawab gak? Neng. Siapa tadi? Iya Pak. Baik. Sudah terjawab Pak. Jadi lebih baik. Lebih menghafal Fadi ya Pak. Kenisa Pak. Kenisa ya? Iya Pak. Oke. Jadi jangan menghafal. Menghafal perlu. Tapi lebih perlu lagi mengerti. Karena kalau menghafal begitu berubah dikit bingung menyusunnya. Karena kita gak ngerti persoalannya. Furanisita Yokohama. Furanisita Ayumi. Saya jangan bertanya Pak. Kan tadi di PPT itu di slide 61 dijelasin kan kalau sistem informasi manajemen itu sesuai gaya manajer. Nah misalnya kalau misalnya nanti kerja terus dapet manajernya tuh gayanya tuh gaya kepemimpinannya tuh kurang sesuai gitu kayak merasa paling benar terus egois terus tidak adil terus nanti cara menyikapinya kayak gimana Pak? Tidak ada hubungan dengan SIM itu. Itu udah karakter orang ya. Yang berhubungan dengan SIM gini kan udah saya jelasan tapi disitu ada gak ya? Ada 4 kuadran kalau gak salah di WA Group tuh. Kuadran 1 2 3 4 Kuadran 2 itu adalah pemimpin yang gak mau rumit-rumit gak suka baca data detail. Umum aja persoalannya jelaskan secara umum namanya preceptive lalu dengan intuisi dia memutuskan. Gusdur Presiden Gusdur Presiden Ronald Reagan itu contoh. Dikasih rumit-rumit gak akan dibacanya. Tapi kalau SBE dia harus detail dia detail datanya detail banget baru dia putuskan. Sistematis dia sistematis dan detail. Nah jadi bayangin kalau SIM itu memberikan informasi umum untuk Presiden SBE gak akan dibaca juga. Gak berani dia buat keputusan kalau gak detail. Itu namanya gaya manajemen. Jadi gaya manajemen di dalam mengolah gaya manajemen di dalam membutuhkan informasi dan mengolahnya menjadi keputusan. Itu yang dimaksud. Bukan gaya manajemen dalam arti karakter. Kalau Furani Sita Ayumi ngomongnya karakter. Itu lain lagi. Itu cerita lain. Tapi saya coba jawab ya sering memang terjadi atasan kita itu tidak cocok dengan karakter kita. Marah-marah kita gak suka nah itu gimana? Yang namanya juga atasan. Anda bekerja untuk siapa? Kalau di kantor. Untuk diri sendiri apa untuk atasan? Untuk atasan. Kita bekerja itu untuk atasan. Nah melalui atasan lah kita menyumbang buat organisasi. jadi kalau pimpinan gak enak kita nyesuaikan diri aja. Sampai ada tenaga kerja yang sudah senior bilang gini jangan jangan baper kalau bekerja di perusahaan apalagi kalau dapat pimpinan yang pemarah apa ngomongnya ceplah-ceplos gitu ya kayak model Ahok itu ya ceplah-ceplos gitu. Udah gak usah terlalu dimasukkan ke hati kan kita memang dibayar untuk dimarah-marahin ada tuh istilah begitu kita dibayar untuk dimarah-marahin dan kita butuh uangnya kurangnya kita butuh uang 10 juta untuk menghidupin keluarga dari kerja susah ya udah ikutin aja sampai batas anda gak kuat lagi mundur resign gitu aja resign cari tempat lain makanya banyak orang pindah-pindah kerja bisa dimaklumi mungkin bukan soal gaji mungkin dia menghadapi pemimpin yang dia gak suka makanya furanisita harus punya keahlian yang unik banyak keahliannya akuntan iya analis sistem iya auditor sistem iya banyak keahliannya jadi kalau pindah kerja gampang tapi kalau kalian yang cuman pajak begitu pindah kerja loongannya bukan pajak marketing dia gak bisa masuk ini pesan saya buat semua ya harus punya banyak keahlian jadi kalau di perguruan tinggi di luar negeri itu ada namanya kompetensi mayor kompetensi minor mayornya akutansi minornya mungkin analis sistem atau apa digital marketing misalnya gitu ya oke waktunya sudah habis setelah ini pelajaran apa akal pak jam berapa mulainya jam 14.40 oh yaudah kalau begitu saya akhiri sampai sini yang masih belum jawabannya boleh dilanjutkan di WA Group pertanyaannya ya nanti kita jawab rame-rame oke dengan demikian kuliah kita akhiri sampai disini Assalamualaikum salam sejahtera buat semua dan jangan lupa ditonton kembali lebih detail video-videonya karena itu semua bermanfaat buat mata kuliah ini walaupun dari kelas lain ya oke ya